Dan nanti kalau kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua makanya sebenarnya hidup sehat itu gampang sekali mudah banget sangat mudah kita ikuti bagaimana polanya Nabi ya salah satu yang saya akan ajarkan ini supaya Bapak Ibu bisa terapkan ya bisa terapkan sehingga nanti kalau ini dikerjakan insya Allah banyak penyakit bisa hilang Kalau Anda punya sebulan mungkin saya mengistilahkan gini singa saya punya singa singa saya ini biasanya ini contoh aja ya singa saya itu biasa satu hari kita kasih makan 10 kilo daging kan 10 kilo daging Lalu singa tadi kemudian saya kurangi makanannya hanya saya kasih 1 atau 2 kilo ya lalu singa tadi buat sekalian dilepas di kerumunan orang Kira-kira gimana apa yang terjadi bisa dipastikan singanya makan orang kan mengkonsumsi segala kebutuhan nah tubuh kita tuh sekarang Justru malah lebih banyak kondisinya seperti singa yang makan 10 kilo Maka kalau tubuhnya tanda kutip mau dikondisikan bahasa saya aja sebagai singa lapar tadi maka Anda mulai mengurangi asupan kalori yang masuk Paham ya mengurangi kalori yang masuk jadi contoh gimana pagi-pagi biasanya makan nasi yuduk atau nasi goreng atau apapun lah gitu tuh Satu piringnya itu tuh perkiraan saya sih sehingga sekitar 500-600an kalori lah lebih mungkin belum lagi dengan minyaknya ya Nah apa yang dikerjakan pagi-pagi nggak usah makan banyak-banyak Oke nggak usah makan banyak-banyak yang ada makan apa Bubur ayam Kan saya bilang bahasa Inggrisnya sarapan tuh apa? Breakfast Fastnya di break Paham maksudnya? Kita kan malam puasa sebenarnya kan tidur tuh kan puasa Nggak makan makanya Rasulullah habis isa ngapain tidur Kan gitu Jadi salah satu cara untuk membakar lemak paling baik adalah tidur dalam jumlah yang cukup Cara paling mudah Oke lalu Ketika Nabi SAW kita bicara tentang Rasulullah berpuasa Waktu berbuka Rasulullah makan apa? Kurma kan gitu kan? Kenapa? Karena memang di jam 7-8 pagi itu memang tubuh kita sedang tidak tinggi hormon laparnya Artinya makan pagi kalau menggunakan porsi standar kita tidak tepat Tidak tepat Jadi makan pagi itu lebih baik anda makan apa? Kurma beberapa Kalau mungkin pakai kurma mungkin 7 butir kurma udah cukup Minum air putih Apa yang terjadi? Lapar nggak? Pasti lapar Nang aja Jangan pede gitu lah nggak lapar Pasti lapar Pasti lapar Kalau udah lapar biarkan laparnya berjalan sampai setengah jam kemudian Setengah jam kemudian Maka tubuh akan mencari sumber-sumber energi yang nggak kepake selama ini seperti singa lapar Paham? Bisa dipahami ya? Taunya kita tuh energinya masih berlebih atau tidak dari mana? Gampang Pegang aja pinggangnya Kalau banyak lipatannya Anda banyak cadangan energi nggak kepake gitu kan Kalau dimasukin lagi makanan terus-penerus nggak kepake lagi Jadi kondisinya gini Saya kan nggak makan lemak Bener Saya kan nggak makan misalkan lemak kambing atau lemak apa segala macam Bener tapi anda makan nasi nggak? Makan Makan gula nggak? Makan Makan tepung nggak? Makan Itu kan glukosa tuh Glukosa nggak kepake diubah jadi glikogen Glikogen nggak kepake diubah jadi apa? Lemak Jadi zaman sekarang itu orang gemuk gara-gara apa? Gara-gara teh manis Mas Paham Kemarin ada temen Saya cerita Apa itu namanya? Saya cerita Waktu lagi ada acara gitu kan Saya bawa jus sama dia Saya bawa jus ini Saya bikin sendiri jus dari rumah Karena emang Sekarang kalau temen-temen sudah ngerti pola-polanya Anda masuk supermarket bingung mau beli apa Kalau sudah paham Kalau mau makan mulai sekarang Pikirin dulu Kira-kira yang saya makan ini bikin penyakit Atau bikin sehat? Itu aja pesan saya Jadi kalau mau makan Misalkan tiba-tiba lagi mau semangat banget Pak 5 ini mau hidup sehat gitu kan Alah jurusnya rakyat gitu kan Apa-apa namanya gitu JSR apa-apa namanya gitu kan Lagi semangat Pak 5 tiba-tiba ada temen Eh baksoan yuk Eh miayam yuk gitu kan Apa yang harus Anda kerjakan? Berta'awus lah Tidak gampang serius Tidak gampang serius Apalagi Anda ketemu dengan orang-orang yang Memang udah biasa hidup kayak begitu gitu kan Jadi Itu salah satu caranya Jadi Biasakan mulai sekarang Ini tip paling serendah Nabi pun juga sih Maka Nabi itu Nabi kita Beliau itu bapak-bapak sekalian Lebih seringnya berpuasa Atau lebih sering lapar Daripada makannya